Intro Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, sejumlah wisata di Kabupaten Blitar mulai dikunjungi para wisatawan. Satu di antaranya wisata edukasi kampung coklat yang terletak di desa Pelosorjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Para wisatawan yang berkunjung tersebut, selain dari wisatawan lokal, mereka juga banyak yang berasal dari wisatawan luar daerah. Wisatawan tersebut sengaja datang bersama keluarga guna menikmati indahnya libur panjang di masa pandemi COVID-19. Di mana beragam wisata dan wahana yang disediakan, wisata edukasi kampung coklat itu, mulai aneka olahan coklat, wahana permainan anak, kuliner khas Jawa, dan lainnya. Sementara di masa pandemi COVID-19 ini, pengelola wisata kampung coklat secara ketat menerapkan protokol kesehatan terhadap para pengunjung. Setiap pengunjung yang datang diwajibkan melaksanakan 3N. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah serta memutus penyebaran COVID-19. Kalau takut sih nggak perlu takut menurut saya, soalnya ketakutan seseorang tersebut akan membuat imun tubuh kita menurun. Jadi kalau kita ingin refreshing, ya refreshing aja dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan yang dilaksanakan di tempat wisata tersebut. Pengelola kampung coklat Aksin mengatakan, libur tahun baru kali ini berbeda dari biasanya. Hal itu ditengarai dari pandemi COVID-19. Kabupaten Blitar sendiri saat ini masih dalam zona kuning, sehingga sejumlah lokasi wisata masih diizinkan untuk membuka aktivitasnya. Meski demikian, pengelola wisata tetap diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50%. Ya, libur natal dan tahun baru kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena kita melaksanakannya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan Alhamdulillah ada kebijaksanaan dari pemerintah Kabupaten Blitar yang memperbolehkan destinasi pariwisata untuk tetap buka, sehingga kami tetap bisa menerima kunjungan dari para pengunjung, khususnya pengunjung dari internal Kabupaten Blitar. Namun demikian, kami berkomitmen untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan lebih ketat dan kita juga menambah personil untuk satuan tugas internal untuk pencegahan, penyebaran COVID-19 di Kamu Coklat. Plus kami bekerjasama dengan Muspika, ini untuk pengamanan baik dari Polsek, dari Koramel, dan juga pelayanan kesehatan dari Buskesmas. Untuk jumlah pengunjung memang tidak ada peningkatan signifikan karena kita tahu kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, berbeda dengan tahun yang lalu, kali ini memang agak menurun jumlah kunjungannya. tapi Alhamdulillah masih relatif ramai ya, jadi di angka sekitar 2.000 pengunjung. Adapun itu, di masa pandemi COVID-19, ratusan satgas COVID-19 diterjunkan baik dari pihak kepolisian, TNI, serta pihak internal wisata untuk mengawasi pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garda TV. Dari Blitar, Arief Rosmanto,